Gendut, keluar dan terima tamu. Desa sepuluh hantu, beraninya kamu. Mata Mohu dipenuhi amarah. Dia mengeluarkan suara gemurupelan yang bergema di seluruh desa. Namun, ketika penduduk desa mendengar auman Mohu, mereka tidak peduli sama sekali. Mereka terus melakukan apa yang mereka lakukan dan mengabaikan Mohu. Lagipula, putih kecil ada di luar. Set, diamlah. Siaobai berbalik dan memandang Mohu dan yang lainnya dengan ketidakpuasan. Dia sedikit mengernyit pada wajahnya yang muram dan tegas, seolah raungan Mohu telah membuyarkan pikirannya. Beraninya kamu. Para penggarap desa harimau iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Lelucon yang luar biasa. Beraninya desa sampah seperti desa sepuluh hantu bertindak sombong di depan mereka. Apakah kalian di sini untuk menimbulkan masalah bagi Cloud Rishing Village? Siaobai mengerutkan kening. Desa Cloud Rishing. Mohu tercengang. Dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan bawahannya yang marah dan menatap Siaobai dengan dingin. Ini desa sepuluh hantu. Dari mana datangnya desa Cloud Rishing? Desa sepuluh hantu telah hilang. Ini adalah desa Cloud Rishing sekarang. Little White memandang Mohu dengan sangat serius, seolah takut dia tidak akan mempercayainya. Dia berjalan ke sisi Mohu dan menunjuk pemandangan desa Cloud Rishing. Lihat? Pemandangan desa Cloud Rishing berbeda dengan desa sepuluh hantu yang kamu tahu, kan? Percayalah, ini adalah Cloud Rishing Village sekarang. Anda. Mohu memandang Siaobai dengan aneh. Siaobai berjarak kurang dari lima kaki darinya. Satu pukulan dan Siaobai pasti akan mati. Beraninya Siaobai begitu dekat dengannya. Pergi ke neraka. Salah satu bawahan Mohu mendengus dan melayangkan pukulan ke arah Siaobai. Kultifator ini adalah pencipta empat bencana dan berdiri dekat dengan Siaobai. Dalam sekejap mata, tinjunya telah mencapai Siaobai. Namun, itu hanya mengenai udara tipis. Siaobai mengambil langkah ke samping dan berkata kepada Mohu, bosku pemarah. Apakah kalian dari desa Harimau Iblis? Itu benar. Aku adalah kepala desa Harimau Iblis. Karena desa sepuluh hantu telah dihancurkan, bawalah kepala sukumu ke sini dan kita akan bicara baik-baik. Kamu tidak hanya menolak memberi kami upeti, kamu bahkan memaksa para pembudidaya desa Harimau Iblis untuk tinggal di sini. Jika Anda tidak memberi saya jawaban yang memuaskan hari ini, saya akan mengubah desa Cloud Rising Anda menjadi sungai darah. Mohu berkata dengan dingin. Fatih, keluar dan terima tamu. Satu, dua, tiga, lima ratus tiga puluh enam pilar. Siaobai berteriak ke arah desa. Menerima tamu. Sebelum ada yang bisa bereaksi, mereka tiba-tiba merasakan aura menakutkan dan tidak terselubung datang dari desa. Dengan ledakan, seorang gendut yang terlihat berusia sekitar dua belas atau tiga belas tahun turun dari langit. Di punggungnya ada beberapa pilar, sama seperti dua pembudidaya dari desa Harimau Iblis yang tergantung di pilar tersebut. Engah, engah, engah. Dengan beberapa gerakan mudah, pilar-pilar itu dimasukkan ke dalam tanah. Kemudian, dengan sedikit gerakan pada tubuh si kecil berlemak, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Saat dia muncul lagi, ada tumpukan pilar besar di atas kepalanya. Jika dihitung secara kasar, jumlahnya ada lima atau enam ratus. Lima atau enam ratus pilar ini seperti lembing, ditembakkan dan mendarat di depan desa Harimau Iblis. Wash, 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 ratusan pilar ditancapkan ke dalam tanah, tersusun rapi di depan desa Harimau Iblis. Pil penambah semangat. Fatih Ning mendarat di depan Xiaobai dan tertawa bodoh. Mem, ambillah. Makanlah secukupnya. Bos tidak ada di rumah. Sepertinya aku harus belajar cara menyempurnakan pil pembangkit roh untuk memberi makan seorang pecinta kuliner sepertimu. Ningbai mengeluarkan pil pembangkit roh dan dengan hati-hati meletakkannya di telapak tangan Ninggemuk. Fatih Ning menatapnya dengan tatapan kosong, seolah dia tidak percaya. Apakah kamu sudah selesai berakting? Desa Harimau Iblis akhirnya tidak tahan lagi dan mengeluarkan raungan marah. Pa! Ninggemuk menamparkan desa Harimau Iblis dengan marah. Desa Harimau Iblis tidak bisa bereaksi tepat waktu dan pingsan karena tamparan itu, lalu jatuh ke tanah. Bersikaplah lembut. Bos bilang jangan mengambil nyawanya. Dia akan menghadapinya saat dia kembali. Ningbai terkejut. Dia segera mengeluarkan beberapa pil pembangkit roh lagi dan menyerahkannya pada Ninggemuk. Ekspresi marah Fatih Ning perlahan memudar. Para penggarap desa Harimau Iblis lainnya berdiri di sana, tercengang, memandang Ningbai dan Ninggemuk dengan tidak percaya. Bos mereka, pencipta lima kesengsaraan, dipukuli hingga jatuh oleh seorang anak berusia 12 atau 13 tahun. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di desa sepuluh hantu? Apa latar belakang desa Cloud Rising ini? Jaga orang-orang ini, kan? Tapi bersikaplah lembut. Ningbai melirik orang-orang di desa Harimau Iblis dan berkata dengan tenang. Uh, uh, uh. Para penggarap desa Harimau Iblis belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Baik itu pencipta tiga kesengsaraan atau pencipta empat kesengsaraan, tidak satupun dari mereka yang cocok untuk anak ini. Pencipta enam kesengsaraan. Dia pastinya adalah pencipta enam kesengsaraan. Mundur. Beberapa dari dua pencipta kesengsaraan yang berada jauh merasakan aura pencipta enam kesengsaraan bocor dari tubuh Ning gemuk dari waktu ke waktu. Mereka berbalik dan lari. Adapun apa yang akan terjadi pada desa Harimau Iblis dan yang lainnya, itu bukan urusan mereka. Dalam situasi seperti ini, kehidupan mereka secara alami menjadi lebih penting. Mendesah. Ningbai menghela nafas ringan. Badai muncul di bawah kakinya, dan dalam sekejap mata, dia muncul di depan sekelompok pembudidaya yang melarikan diri. Dengan satu tendangan, dia menendang mereka semua ke belakang. Kecepatannya sangat cepat, dan dia berpindah-pindah di antara para penggarap seperti kilat. Hampir tidak ada ikan yang lolos dari jaring. Tidak lama kemudian, seluruh 536 penggarap desa Harimau Iblis, termasuk desa Harimau Iblis, digantung dipilar oleh Ning gemuk. Ning gemuk meninju setiap kali salah satu dari mereka mati, menyebabkan para penggarap yang sudah pingsan mengeluarkan seteguk darah dan membuka mata mereka dengan ekspresi putus asa. Kamu, siapa kalian? Saya adalah kepala desa-desa Harimau Setan. Mari kita bicarakan hal ini. Desa Harimau Iblis dibangunkan oleh pemukulan Ning gemuk. Dia kemudian memandang Ningbai dan Ning gemuk dengan marah. Dia tidak dapat memahami bagaimana desa sepuluh hantu bisa berubah menjadi desa Cloud Rishing dalam waktu sesingkat itu. Dan bagaimana para penggarap desa Cloud Rishing menjadi begitu kuat sehingga bahkan dia, pencipta lima kesengsaraan, tidak dapat bereaksi tepat waktu dan ditundukkan. Tunggu sampai bos kembali. Jangan mencoba melarikan diri. Keduanya mencoba melarikan diri sepuluh kali, tetapi pada akhirnya mereka semua tertangkap. Kamu bisa melihat mereka lebih dekat. Ningbai menunjuk kedua pilar pertama dan berkata dengan tenang. Mata penduduk desa Harimau Iblis tanpa sadar tertuju pada kedua orang itu. Mereka tidak melihat lebih dekat sebelumnya, tetapi sekarang setelah mereka melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa kedua orang itu lebih banyak menghembuskan nafas daripada menghirup. Nafas mereka seperti benang halus, dan darah di tubuh mereka sangat lemah hingga hampir tidak terdeteksi. Mereka tampak sakit-sakitan. Jelas sekali mereka terluka parah dan kehilangan kemampuan untuk bergerak. 1722 Saudaraku, izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Setelah Void Bacar tiba di pasar tertentu di Jalan Buntu, dia dengan cepat mengenal beberapa petani yang tidak memiliki koneksi. Saat itu, mereka sedang duduk bersama, makan dan minum sepuasnya. Hu Chengzi duduk dengan patuh di samping. Void Bacar sangat puas dengan sikapnya. Dia telah berjaga-jaga terhadap Hu Chengzi untuk mencari kesempatan untuk melarikan diri, namun pada akhirnya, Hu Chengzi tidak melakukan gerakan aneh apapun di sepanjang jalan. Rahasia apa? Beberapa pembudidaya melirik Hu Chengzi satu per satu dan akhirnya mendarat di Void Bacar. Rahasia apa? Menurutku adikmu lumayan. Apakah kamu tertarik menjadi rekan kultifasiku? Seorang kultifator memandang Hu Chengzi sambil tersenyum, jejak keserakahan muncul di matanya. Dia sepertinya baru berusia 11 atau 12 tahun. Dao Saudara Chen, kamu menyukai gadis kecil seperti dia. Dia memiliki selera yang unik. Ada apa dengan itu? Dia lebih empuk dan enak. Kalian tidak mengerti rasanya. Kalau mencobanya sekali pasti ingin mencicipinya lagi. Semuanya, ayo kita mulai berbisnis. Void Bacar mengerutkan kening dengan tidak senang. Orang-orang ini semuanya adalah pencipta tiga kesengsaraan, tetapi mereka sangat bersemangat untuk berhubungan seks. Tampaknya meskipun tanah kematian yang berbahaya memungkinkan seorang kultifator meningkatkan kultifasi mereka dengan cepat, hal ini juga menyebabkan banyak kultifator kehilangan akal sehatnya. Keadaan pikiran seperti itu bahkan lebih buruk daripada beberapa penggarap alam transendensi. Baiklah, baiklah, tolong bicara, saudara Void Bacar. Kultifator bernama Daobroter Chen memandang Void Bacar sambil tersenyum. Apakah kalian tahu bahwa Sekte Iblis Kegembiraan telah mengeluarkan perintah buronan terhadap seorang kultifator dalam beberapa tahun terakhir? Void Bacar berkata secara misterius. Mata Hu Chengzi bergerak sedikit dan telinganya terangkat. Oh, apa hubungannya dengan kita? Semua orang mengira Void Bacar akan mengatakan sesuatu, tetapi ternyata Joyful Demon Sack telah mengeluarkan perintah buronan untuk orang lain. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Void Bacar mencibir ketika dia melihat rasa jijik di antara kerumunan. Apakah kalian tahu mengapa orang ini dicari? Mengapa? Mungkinkah dia membunuh seorang kultifator dari Joyful Demon Sack? Meski begitu, dia seharusnya tidak diinginkan oleh Joyful Demon Sack. Mungkinkah? Ketika orang banyak mendengar ini, rasa ingin tahu mereka terguncang dan mereka semua melihat ke arah Void Bacar. Beberapa bahkan mendesaknya untuk tidak membuat mereka tegang dan menjelaskan semuanya. He he, karena dia mencuri sesuatu dari Joy Demon Exalted. Saya yakin Anda pernah mendengarnya sebelumnya. Itu adalah labu ajaib yang menyenangkan. Void Bacar tersenyum bangga. Seperti yang diduga, dia mendengar desahan nafas dari dalam restoran. Bahkan para penggarap di meja lain melihat ke arahnya. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpastian. Labu ajaib yang menyenangkan telah dicuri. Apakah itu artefak spiritual kelas tertinggi yang dirumorkan berasal dari penjara abadi, labu iblis yang menyenangkan? Orang-orang yang berbagi meja dengan Void Bacar terkejut. Mereka memandang Void Bacar dengan tidak percaya. Itu benar. Void Bacar tersenyum dan mengangguk. Orang-orang ini tadinya acu-ta'acu terhadap masalah ini, tapi sekarang setelah mereka mendengar kata labu ajaib yang menyenangkan, mata mereka berbinar. Memikirkan hal ini, jejak ejekan melintas di mata Void Bacar. Jika bukan karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan Ningki, bahkan dia akan menyerang Ningki untuk merebut labu ajaib yang menyenangkan. Dengan artefak spiritual ini, dengan budidayanya sebagai pencipta tiga kesengsaraan, dia tidak akan memiliki masalah melawan pencipta enam kesengsaraan. Mustahil, labu ajaib yang menyenangkan adalah senjata spiritual terkenal dari yang mulia iblis bahagia. Bagaimana bisa dicuri? Saudara Void Bacar, jangan bohongi kami. Dao Saudara Chen menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Dao Saudaraku, mengapa aku harus berbohong padamu? Ini sepenuhnya benar. Void Bacar memelototinya dengan tidak senang. Pada saat ini, sekelompok orang menaiki tangga dan berhenti di depan Void Bacar. Mereka menatapnya dengan dingin. Void Bacar melirik mereka dan segera berdiri dari kursinya dengan ketakutan. Dia tersenyum pada kelompok kultifator. Kelompok pembudidaya itu tidak lain adalah Xiaowie dan yang lainnya. Kamu mengatakan bahwa Ningbaixuan, yang diinginkan oleh sekte iblis yang menyenangkan, sekarang berada dalam situasi putus asa. Pencipta empat kesengsaraan dari sekte reinkarnasi enam daos bertanya dengan tenang. Ya, aku baru mengetahuinya nanti. Jadi, kalian semua pernah melihat orang ini sebelumnya? Void Bacar menganggup dengan cepat. Jejak kegembiraan melintas di matanya. Inilah efek yang diinginkannya. Masing-masing dari tujuh sekte besar memiliki beberapa ahli yang berada di peringkat lima puluh teratas dalam peringkat kekuatan tempur. Jika mereka tahu tentang ini, Ningki pasti akan diserang oleh semua orang. Kita pernah melihatnya sebelumnya. Mustahil. Ribuan tahun yang lalu, kami bertarung dengan Ningbaixuan di Sunset Night Elixir Reng untuk mendapatkan warisan alkimia. Jika kami melihatnya, kami pasti akan mengenalinya. Duan Mucong tidak mempercayainya. Xiao Huye dan yang lainnya menganggup dan menatap Void Bacar. Melihat suasananya sedikit tegang, Void Bacar dengan cepat berkata dengan suara rendah, orang ini pasti telah mengubah penampilannya. Sunbei adalah Ningbaixuan. Saya melihatnya mengeluarkan labu iblis yang menyenangkan dan membantai sebuah desa kecil yang jaraknya ratusan ribu mil. Desa itu disebut desa sepuluh hantu. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi dan memeriksanya. Apa? Kultifator bernama Sunbei itu adalah Ningbaixuan. Xiao Huye dan yang lainnya tercengang. Mereka saling memandang dan melihat sedikit keterkejutan di mata satu sama lain. Sunbei? Sunbei? Bukankah itu berarti Beixuan? Jika orang ini tidak berbohong, bukankah itu berarti mereka telah bertemu Ningbaixuan beberapa kali sebelumnya tetapi tidak mengenalinya? Bagaimana kekuatan tempur Ningbaixuan begitu menakutkan? Bagaimana mungkin? Bukankah kamu mengatakan bahwa basis kultifasi yang dia ungkapkan ketika dia bersamamu di Twilight Night dan Fein paling banyak adalah pencipta kesengsaraan keempat? Tapi kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia baru berhasil menembus pencipta empat kesengsaraan ketika dia berada di kota orang mati. Ini sepertinya tidak masuk akal. Pencipta empat kesengsaraan dari enam jalan sekter reinkarnasi mengerutkan kening dan jejak ketidakpercayaan muncul di matanya. Xiao Wuya ragu-ragu sejenak dan berkata dengan suara rendah, mungkin dia bukanlah pencipta empat kesengsaraan pada saat itu. Hanya saja kekuatan tempurnya tidak ada bandingannya, yang membuat kami berpikir bahwa itu hanyalah ilusi. Dari beberapa pertempuran ini, kita juga dapat melihat bahwa orang ini memiliki kekuatan untuk bertarung di atas tingkat kultifasinya. Tidak heran dia berani mencuri barang-barang Raja Iblis yang menyenangkan. Jadi dia punya kartu truf. Semua orang menyadari. Void Bacar tersenyum penuh terima kasih ketika dia melihat bahwa mereka sepertinya mempercayai kata-katanya. Tetaplah di sini untuk saat ini. Jangan pergi. Mungkin senior dari sekte Iblis yang menyenangkan akan segera datang untuk menanyakan pertanyaanmu. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Xiao Wuya dan yang lainnya meninggalkan restoran satu demi satu, sementara Void Bacar menatap kosong ke belakang mereka. Jejak penyesalan melintas di matanya. Jika dia tidak mendengarkan kalimat sederhana seperti itu, dia mungkin akan menjadi sasaran tujuh sekte besar di masa depan. Saudara Jagal, kamu telah menjadi kaya raya. Ketika penjahat yang dicari itu tertangkap, sekte Iblis yang menyenangkan pasti akan menghadiahimu sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Kalau begitu, jangan lupakan kami. Para pembudidaya di meja yang sama memandang Void Bacar dengan iri. Beberapa dari mereka menunjukkan keserakahan di mata mereka dan ingin bertanya kepada Void Bacar tentang keberadaan Ningbaixuan. Jika mereka bisa mendapatkan labu Iblis yang menyenangkan, kekuatan tempur mereka akan meningkat pesat. 1723 Kau menyanjungku. Tingkat kultifasi Ningbaixuan mungkin tidak tinggi, namun kecakapan bertarungnya tak tertandingi. Para penggarap dari enam sekte mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Tahukah Anda mengapa hanya enam sekte saja yang termasuk di antara para penggarap dari enam sekte? Void jagal tersenyum. Mengapa? Semua orang tercengang. Karena Ningbaixuan membunuh para penggarap dari sekte setan gembira dalam perjalanan menuju tanah kematian yang berbahaya. Sekarang saya tahu mengapa dia hanya menargetkan para penggarap dari sekte setan gembira. His, apakah orang ini akan bertarung sampai mati dengan Joyos Demon Sek? Dia tidak hanya mencuri labu Iblis gembira, tapi dia juga membunuh para penggarap dari sekte Iblis gembira. Saudara Void Bacar, di mana orang ini? Dia memiliki harta karun seperti Joyos Demon Labu pada dirinya. Jika kita dapat menemukan sekelompok orang untuk menghadapinya, kita mungkin dapat menukarnya dengan kesempatan berkultifasi di bawah batu ilahi. Tidak-tidak. Void Bacar melambaikan tangannya, sedikit ketakutan melintas di matanya. Dia telah melihat Ningki bertarung beberapa kali dengan matanya sendiri. Dengan kekuatan tempur yang menakutkan itu, mereka yang tidak memiliki budidaya pencipta tujuh kesengsaraan atau pencipta delapan kesengsaraan bahkan tidak akan mampu bertahan melawannya. Dia berada di desa sepuluh hantu, tapi namanya telah diubah menjadi desa Cloud Rising. Sebuah suara terdengar di samping mereka. Void Bacar dan yang lainnya memandang Ningki dengan alis berkerut. Anda. Penampilan Ningki telah kembali normal, jadi Void Bacar tidak langsung mengenalinya. Hanya Hu Chengzi yang memandang Ningki dengan curiga. Hidungnya bergerak-gerak. Tiba-tiba, sedikit senyuman muncul di matanya saat dia menatap Void Bacar dengan menyedihkan. Ju Zi, kenapa kamu masih duduk di sana? Ningki memandang Hu Chengzi. Kakak, ini benar-benar kamu. Saat itulah Hu Chengzi mengkonfirmasi identitas Ningki. Dia dengan senang hati berdiri dan berjalan di belakang Ningki. Ketika saudara Chen, yang selama ini memandang Hu Chengzi dengan tamak, melihat ini, wajahnya menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Dalam hatinya, Hu Chengzi sudah menjadi target berikutnya. Dia akan bisa bermain dengannya setidaknya selama belasan tahun, tetapi kultifator aneh di depannya ini berani merampoknya. Saudara Void Bacar, apakah gadis kecil ini bukan milikmu? Rekan Daois Chen berkata dengan sinis. Para pembudidaya lainnya melirik Void Bacar dengan senyum tipis, lalu memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Pada akhirnya, mereka terkejut saat mengetahui bahwa mereka tidak dapat melihat melalui kultifasi Ningki. Ketika Void Bacar mendengar bagaimana Hu Chengzi memanggil Ningki, wajahnya menjadi pucat pasi. Dia menatap Ningki dengan linglung, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apa ini? Ningki mengulurkan tangan dan mengambil sesuatu di tangan Void Bacar. Itu adalah sebuah kalung. Rantai itu terbuat dari logam yang tidak diketahui, dan polanya sangat kuno. Itu tidak terlihat seperti sesuatu dari masa sekarang, tapi sesuatu yang telah diwariskan dalam waktu yang sangat, sangat lama. Ada Leontine di rantai yang tampak seperti safir. Ada aura samar formasi susunan yang datang darinya. Ningki menatapnya, dan Leontine itu diperbesar puluhan ribu kali di matanya. Samar-samar dia bisa melihat susunan formasi susunan yang sangat indah di atasnya. Void Bacar menatap kosong ke arah Ningki. Dia baru saja akan menggunakan item ini untuk meninggalkan tempat ini, tapi Ningki telah menemukan trik kecilnya. Apakah kamu menggunakan item ini untuk melarikan diri bersama Xiaojusi? Ningki memandang Void Bacar dengan senyum tipis. Siapa? Siapa kamu? kata Void Bacar dengan susah payah. Dia tidak mau percaya bahwa orang ini adalah pria itu. Wah, dia sudah melarikan diri ratusan ribu mil jauhnya, bagaimana dia masih bisa ditemukan? Apakah kamu belum menebaknya? Ningki tersenyum. Berdebar. Void Bacar segera berlutut di tanah dan menangis dengan sedihnya pada Ningki. Saudara Swanbei, ini sebenarnya adalah kesalahpahaman. Saya hanya berencana untuk mencari nafkah sendiri, tetapi saya tidak berharap untuk secara tidak sengaja membawa gadis kecil itu bersama saya. Tolong dengarkan penjelasan saya, dia masih memiliki secerca harapan di dalam hatinya. Jantung. Ningki baru saja tiba, jadi dia mungkin tidak mendengar apa yang dia katakan kepada para pembudidaya dari enam sekte utama. Kali ini, para penggarap di meja tidak bisa tetap tenang, dan pelanggan di dekatnya juga memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Mampu membuat pencipta tiga kesengsaraan berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, budidaya orang ini setidaknya harus empat atau lima kesengsaraan, bukan? Dalam situasi putus asa seperti ini, keberadaan seperti itu hampir tidak bisa dianggap sebagai ahli terkemuka, toko inti dalam perang perjudian. Kamu sangat pintar. Kamu meninggalkan bau di sepanjang jalan. Apa orang ini tidak menyadarinya? Ningki mengusap kepala Hu Chengzi. Hu Chengzi menyipitkan matanya dan mengungkapkan ekspresi kenikmatan. Dia tersenyum bangga. Orang ini sangat bodoh. Bagaimana dia bisa menyadarinya? Dia mengira itu hanya pengharum tubuhku yang istimewa. Aku mengerti. Aku mengerti. Void Bacher menatap Hu Chengzi dengan marah. Jadi gadis inilah yang meninggalkan jejak yang memungkinkan pihak lain untuk menyusulnya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan melarikan diri sendirian. Mungkin dia tidak akan tertangkap hari ini. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Pikiran Void Bacher berpacu. Dia hanya bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan hidupnya. Tunggu, Saudara Suanbei. Mungkinkah dia Ningbei Suan itu? Tiba-tiba, kerumunan orang memperhatikan cara Void Bacher memanggil Ningki. Ekspresi mereka berubah, dan mereka memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Namun, di dalam ketakutan itu, ada jejak keserakahan yang tidak bisa disembunyikan. Jika orang ini adalah Ningbei Suan, bukankah dia memiliki senjata spiritual tingkat tertinggi, labu iblis yang menyenangkan? Jika mereka bisa mendapatkan labu ini, bahkan jika mereka tidak bisa menggunakannya sendiri, mereka bisa mengembalikannya ke sekte iblis yang menyenangkan dan mendapatkan bantuan besar sebagai imbalan atas sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Memikirkan hal ini, para penggarap di restoran tersipu. Napas mereka menjadi lebih berat saat mereka menatap Ningki. Saudara Void Bacher, jika membawa pergi Siao Juzi adalah kesalahpahaman, lalu apa yang kamu katakan di depan para penggarap enam sekte juga merupakan kesalahpahaman. Ningki memandang Void Bacher dan tersenyum. Wajah Void Bacher menunjukkan sedikit keputus asaan. Pihak lain sebenarnya telah mendengarnya. Dia tidak rela mati begitu saja. Matanya menoleh, dan dia langsung menembak. Ningki mengulurkan tangan dan meraih. Void Bacher merasakan kekuatan agung menekannya. Dia dengan paksa diseret kembali ke tempatnya dan berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Melihat hal ini, para penggarap di restoran perlahan-lahan menjadi tenang. Hanya tiga atau empat pencipta kesengsaraan keempat yang saling memandang. Mereka masih sedikit gelisah. Saudara Void Bacher, karena kamu sudah bertemu dengan seorang teman lama, kami akan pamit dulu. 1724. Hem, apa yang Anda maksud dengan ini? Rekan Daois Chen memandang Ningki dengan kaget. Para penggarap yang berbagi meja dengannya sudah meninggalkan restoran dengan tergesa-gesa, namun Ningki menghentikannya sendirian. Berapa umur gadisku ini? Ningki tersenyum dan menganggup pada Hu Cheng. Ini. Sedikit kemarahan melintas di mata rekan Daois Chen. Dia akhirnya tahu mengapa dia menghentikannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, Apa yang saya katakan tadi hanyalah lelucon. Bukankah gadis kecil ini tidak menderita kerugian apapun? Bukankah kamu bilang gadis remaja adalah yang paling enak? Ningki tersenyum. Mungkinkah kamu hanya kentut? Tuan, jangan melangkah terlalu jauh. Sekarang semua orang tahu siapa Anda, saya khawatir Anda tidak akan bisa pergi jika tidak pergi sekarang, bukan? Rekan Daois Chen berkata dengan dingin. Void Bacarer berlutut di samping. Ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk si idiot di dalam hatinya. Anda tahu ini, namun Anda tidak tahu cara mengulur waktu. Anda benar-benar mengambil inisiatif untuk memperingatkan dia. Betapa bodohnya. Kamu masih khawatir apakah aku boleh pergi atau tidak? Kamu orang yang sangat sibuk. Lalu bagaimana jika aku tidak bisa pergi hari ini? Apakah kamu pikir kamu bisa meninggalkan tempat ini? Ningki mencibir. Saya. Rekan Daois Chen memandang Ningki dengan kaget dan marah. Void Bacarer juga merupakan pencipta tiga kesengsaraan seperti dia, namun dia berlutut di sini tanpa bergerak. Ini cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya kekuatan tempur Ningki. Jika mereka bertarung, Rekan Daois Chen mungkin tidak akan menjadi tandingannya. Tuan, apa yang Anda inginkan? Jika saya menyinggung Anda dengan cara apapun, saya dapat meminta maaf kepada gadis ini. Rekan Daois Chen menundukkan kepalanya karena malu. Tidak perlu meminta maaf. Aku punya caraku sendiri untuk menghukum orang sepertimu. Ningki tersenyum. Rekan Daois Chen merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia melihat ke bawah dengan pandangan kosong dan melihat selangkangannya berlumuran darah. Pada saat ini, hati Rekan Daois Chen tenggelam. Alat-alatnya sudah disita. Jangan berpikir untuk menggunakan kekuatan ciptaan untuk menjadikan dirimu baru. Itu hanya angan-angan. Ningki tersenyum. Tak hanya menyita peralatannya, ia juga langsung membantu penyembuhan lukanya. Pada saat yang sama, dia menggunakan kiabadi untuk menghancurkan fungsi fisiologis tertentu dari orang ini. Kecuali dia mengambil tubuh lain, bahkan jika dia meminum ramuan seperti pil rekonstruksi tubuh di masa depan, dia tidak akan bisa mengubah fakta bahwa dia akan menjadi seorang kasim. Anda. Pendeta Tao Chen menjadi sangat marah, dan matanya hampir keluar dari rongganya saat dia menatap ke arah Ningki. Pada saat berikutnya, gelombang energi ciptaan melonjak keluar dari tubuhnya, dan domain penciptaannya menutupi kepala Ningki. Domain ini juga disita. Ningki tersenyum dan menghancurkan fortune domain lawannya dengan satu serangan telapak tangan. Rekan Daois Chen memuntahkan setegup darah dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Jika Anda tidak memiliki domain, sebaiknya Anda kehilangan budidaya Anda. Ningki menggelengkan kepalanya dan mengarahkan jarinya dengan ringan. Seutaski abadi ditembakkan ke tubuh Daobroter Chen, menggerakkan meridian, dantian, dan lautan kesadarannya. Aura pencipta Daobroter Chen melemah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Segera, ranah kultivasinya turun dari master penciptaan tiga kesengsaraan, master penciptaan kesengsaraan kedua, dan master penciptaan kesengsaraan pertama hingga ke alam transendensi. Sebaliknya, dia tampak seperti berada pada tahap awal alam transendensi. Baiklah, kamu bisa nyahlah sekarang. Ningki melambaikan tangannya. Melihat ini, ketakutan di mata Void Bacar semakin meningkat. Jika Ningki menggunakan metode seperti itu padanya, dia mungkin akan bunuh diri. Pelanggan lain di restoran itu, termasuk empat ahli penciptaan kesengsaraan, semuanya kehilangan keinginan untuk bertarung. Ningki dengan mudah melumpuhkan budidaya master penciptaan tiga kesengsaraan dengan kecepatan yang bahkan tidak dapat mereka tangkap. Kekuatan seperti itu sungguh menakutkan. Kecakapan pertempuran Ningki setidaknya berada di atas lima kesengsaraan master penciptaan. Ekspresi Daobroter Chen putus asa, dan dia sedikit tercengang saat merasakan perubahan di tubuhnya. Lalu, dia memandang Ningki dengan sedih dan marah. Kamu benar-benar melumpuhkan kultifasiku. Aku akan melawanmu sampai mati. Setelah meraung, dia menyerang Ningki, tidak peduli bahwa budidayanya saat ini lebih dari seratus kali lebih lemah dari sebelumnya. Memukul. Daobroter Chen ditampar ke tanah oleh Ningki, dan pada saat yang sama, tubuhnya dirusak lagi. Pada akhirnya, bahkan aura alam transendensi menghilang, dan digantikan oleh aura alam kehidupan abadi. Dia telah menjadi seorang kultifator alam kehidupan abadi. Jejak rasa kasihan muncul di mata para pelanggan di restoran saat mereka menyaksikan pemandangan ini dalam diam. Dia telah bekerja sangat keras untuk berkultifasi menjadi master penciptaan tiga kesengsaraan, tetapi sekarang dia kembali ke keadaan semula. Ini adalah kenyataan yang tak tertahankan bagi setiap kultifator. Ketika pandangan mereka tertuju pada selangkangan Daobroter Chen, ekspresi mereka menjadi lebih menyedihkan. Jika seorang kultifator laki-laki meninggal, meskipun hal itu tidak berdampak banyak pada kultifasinya, dan dia bahkan dapat mengembangkan beberapa metode kultifasi yang jahat namun kuat, itu tidak berarti bahwa dia tidak berguna. Dibandingkan dengan kebanyakan petani laki-laki, dia adalah simbol martabat. Sekarang Daobroter Chen telah kehilangan kultifasinya, dia juga kehilangan martabatnya. Hahaha, mama, aku ingin mencari ibu. Daobroter Chen tiba-tiba tertawa gila, dan dia bergegas keluar dari restoran. Orang ini, dia gila. Saudara Swan Bay, tidak. Senior Swan Bay, saya tahu saya salah. Tolong biarkan saya hidup, demi hubungan kita sebelumnya. Ketakutan Void Bacar terhadap Ningki mencapai puncaknya ketika dia melihat ini. Sekali dan dua kali, aku tidak melakukan apapun padamu karena kamu hanya berusaha menyelamatkan hidupmu sendiri, tapi kamu selalu mengkhianatiku. Katakan padaku, bagaimana aku bisa menyelesaikan ini denganmu. Ningki menatap Void Bacar sambil tersenyum tipis. Aku akan memotong salah satu lenganku. Senior, apa tidak apa-apa? Void jagal ragu-ragu. Memotong salah satu lenganmu tidak apa-apa. Aku akan mengirimmu ke reinkarnasi. Mungkin kamu bisa mencapai sesuatu di dunia bawah. Ningki tersenyum. Ningbaik Swan, apakah kamu benar-benar harus bertindak sejauh ini? Mata Void Bacar dipenuhi kegilaan. Dia tiba-tiba terangkat dari tanah, berniat menyelinap menyerang Ningki. Ada sedikit kelicikan di matanya. Benar saja, tindakannya palsu. Tujuan sebenarnya adalah menciptakan pengali perhatian dan melarikan diri dari tempat ini. Raungan naga terdengar. Delapan naga perak melesat di udara dan mendaratkan pukulan keras di punggung Void Bacar. Void Bacar bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia mati di tempat. Sebuah bayangan hitam muncul dan menangkap jiwa Void Bacar. Void Bacar memelototi Ningki dengan kebencian, lalu dibawa pergi oleh para penggarap dunia bawah dengan enggan. 1725 Di ujung jalan, Xiao Huye dan yang lainnya menyaksikan dengan kaget saat Ningki memegang tangan Hu Chengzi dan berjalan melewati mereka. Dia bahkan tampak tersenyum pada mereka. Itu dia. Duan Mucong menganggup dengan sungguh-sungguh. Seharusnya itu dia. Penampilannya tidak berubah sama sekali dalam beberapa ribu tahun terakhir. Fuji berkata dengan lembut. Bukankah wanita muda itu baru saja ada di restoran? Ekspresi Yu Feng berubah saat dia dengan cepat menuju ke arah restoran. Tidak lama kemudian, dia berjalan di depan semua orang dan berbisik, dua orang tewas. Salah satunya adalah orang yang baru saja memberi tahu kita. Sepertinya orang itu memang Ningbaixuan. Enam pencipta kesengsaraan keempat saling bertukar pandang dan menyaksikan Ningki menghilang dari pandangan mereka dalam diam. Mereka tidak punya niat untuk bergerak. Mereka telah melihat kekuatan Ningki dan tahu bahwa mereka bukan tandingannya. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tetap akan mati. Ayo pergi. Kami akan menyampaikan berita ini kepada Sekte Iblis Gembira. Bukan urusan kami apakah para penggarap Sekte Iblis Gembira dapat menangkapnya atau tidak. Pencipta kesengsaraan keempat dari Sekte Reinkarnasi 6 jalan berkata dengan acuh tak acuh. Tujuh Sekte besar memiliki desa mereka sendiri di tanah kematian yang berbahaya dan tidak terlalu jauh dari pasar. Usai mengambil keputusan, mereka sengaja menunggu beberapa hari sebelum berangkat. Mengapa mereka harus menunggu beberapa hari? Semua orang sadar bahwa mereka takut bertemu Ningki. Kaka, apakah nama aslimu Ningbaixuan? Saya mendengar dari Void Bacar bahwa Anda mencuri senjata roh dari Yang Mulia Iblis Gembira tingkat tertinggi. Benarkah itu? Tebaklah. Kalau begitu, apakah kamu datang ke tanah kematian yang berbahaya untuk mencari perlindungan? Sejauh yang aku tahu, Kemuliaan Yuan Busurgawi dan Mayat Iblis Kemuliaan Yuan tidak mengizinkan sembilan pencipta kesengsaraan menginjakan kaki di sini. Oleh karena itu, Kemuliaan Iblis yang gembira bisa aku tidak akan menangkapmu secara pribadi tidak peduli seberapa kuat dia. Tebaklah. Kaka sangat kuat. Kamu seharusnya bisa masuk 50 besar daftar pertarungan, kan? Ketika saatnya tiba, bisakah Anda membawa saya ke batu ilahi yang tidak dapat ditembus untuk berkultivasi? Aku sangat menyedihkan, bahkan klan Rubah Surgawi ingin membunuhku. Saya harus meningkatkan kultivasi saya dan kemudian membunuh untuk membalas dendam. Terutama penyihir kecil itu, dia ingin menjadi Rubah Suci generasi ini. Itu tidak mungkin. Tebaklah. Dalam perjalanan kembali ke desa Kludrise, Rubah kecil terus menanyakan pertanyaan pada Ningki. Tapi Ningki tidak menjawabnya. Setiap kali, dia menggunakan ekspresi yang sama di wajahnya dan mengeluarkan dua kata yang sama. Tebak. Hu Cheng sangat marah hingga dia merajuk selama beberapa waktu. Dia memberi ketenangan pada Ningki, tetapi tidak lama kemudian, Hu Cheng mulai mengocet tanpa henti lagi. Tidak lama kemudian, mereka berdua sampai di Cloud Rishing Village. Hei, siapa orang-orang ini? Hu Cheng memandang Mohu dan yang lainnya dengan ekspresi aneh. Ada ratusan pilar, dan masing-masing pilar memiliki seorang penggarap yang tergantung di atasnya. Terlebih lagi, tingkat budidaya para pembudidaya ini tidak rendah. Yang terkuat mungkin adalah pencipta lima kesengsaraan, bukan? Bos, kamu kembali. Xiao Bai, yang sedang berpatroli di pintu masuk desa, melihat mereka dan berjalan untuk menyambut mereka. Saat dia melihat Hu Cheng, matanya bersinar. Hu Cheng Zi merasa merinding di sekujur tubuhnya. Pihak lain sama dengannya, mengeluarkan aura klan iblis. Apalagi kemurnian auranya membuat jantungnya berdebar kencang. Bagaimana ini mungkin? Klan Rubah Langit adalah klan kerajaan dari klan iblis. Klan apalagi yang memiliki peringkat lebih tinggi dari mereka. Mem, ini dari desa Demon Tiger, kan? Ning Ki tersenyum. Ya. Ning Bai mengangguk. Mendengar keributan itu, Mohu membuka matanya dengan susah payah dan melihat Ning Bai berbicara dengan seorang kultifator muda yang tampaknya berusia tidak lebih dari 18 atau 19 tahun. Dari cara Ning Bai menyapa yang lain, Mohu menyimpulkan bahwa orang ini kemungkinan besar adalah kepala desa dari desa Cloud Rising. Memikirkan hal ini, Mohu buru-buru berkata dengan suara serak, Kepala desa Cloud Rising, saya adalah kepala desa dari desa Harimau Iblis, anak perusahaan dari desa Dewa Laut. Cepat turunkan saya. Mengenai apa yang terjadi antara kamu dan ten desa hantu, aku tidak peduli lagi. Aku tidak ingin upetinya. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Ningki memandang Mohu. Dewa Laut desa tidak akan membiarkanmu pergi. Aku memberi mereka upeti dalam jumlah besar setiap tahun. Jika kamu membunuhku, kepala desa pasti akan membunuhmu secara pribadi. Tentu saja. Harimau Iblis itu meraung. Saat ini, dia hanya bisa berharap Ningki akan merasa takut terhadap desa Dewa Laut. Tapi, dia tidak pernah membayangkan bahwa meskipun desa Dewa Laut tidak datang mencari desa Kludrise, Ningki secara pribadi akan datang mencari mereka. Kalau begitu biarkan mereka datang. Ini akan menyelamatkanku dari kesulitan melakukan perjalanan. Ningki terkekeh. Mata Mohu berkilat kaget. Kemudian, vitalitas di matanya berangsur-angsur memudar, dan lubang berdarah muncul di antara alisnya. Batalkan jari penetrasi. Wuss. Dalam sekejap, lebih dari 500 petani yang tergantung di pilar semuanya terbunuh dalam satu gerakan. Ding, selamat menjadi tuan rumah karena berhasil membunuh pencipta lima kesengsaraan. Anda telah diberi hadiah 25 poin penciptaan. Ding, selamat menjadi tuan rumah atas kesuksesannya. Notifikasi sistem terus berdering. Segera, poin penciptaan Ningki menembus angka 30 ribu, mencapai total 34.460. Dia selangkah lebih dekat ke angka 100 ribu poin penciptaan. Ningki memperkirakan jika dia membersihkan semua desa dalam radius 100 ribu kilometer, dengan 5 ribu poin penciptaan dari hadiah misi, jika dia beruntung, dia mungkin bisa langsung mencapai persyaratan kemajuan. Ini adalah sesuatu yang dia bahkan tidak berani pikirkan di dunia luar. Hanya dalam situasi kematian yang menyedihkan barulah ada begitu banyak pencipta. Izinkan saya memperkenalkan Anda, wujud asli Ningbai adalah kuda pengejar angin. Bentuk asli Hu Chengzi adalah rubah surgawi. Ningki tersenyum. Kuda pengejar angin. Hu Chengzi memandang Ningbai dengan tidak percaya dan kemudian ke Ningki. Lalu, dia berkata dengan susah payah, kuda pengejar angin. Apakah ini jenis yang sering dikendarai oleh para pembudidaya Kirefinemen? Seharusnya. Ningki tersenyum. Mustahil. Binatang iblis semacam itu tanpa kecerdasan bahkan tidak bisa mencapai battle dan rilem. Tapi budidayanya jelas lebih tinggi dariku. Bagaimana dia bisa menjadi kuda pengejar angin? Hu Chengzi menggelengkan kepalanya tak percaya. Cahaya putih menyala, dan Ningbai berubah menjadi seekor kuda pengejar angin. Api biru muda perlahan membakar keempat kuku kakinya. Dia dengan intim maju ke depan dan menyenggol Ningki dengan kepalanya. Ningki mengulurkan tangan untuk membelai surainya dan tersenyum pada Hu Chengzi. Apakah itu kuda pengejar angin? Petik 2. Sepertinya begitu. Hu Chengzi memandang Ningbai tanpa berkata-kata. Pikirannya penuh dengan pikiran. Bagaimana kuda pengejar angin bisa menjadi pencipta? Mungkinkah dunia telah berubah? Tidak heran jika Hu Chengzi tidak mempercayainya. Ini seperti manusia normal di bumi yang tiba-tiba menemukan bahwa seekor semut berbicara dalam bahasa manusia. Yang terpenting, semut memiliki kemampuan membuat manusia berlutut dan memohon ampun dengan satu pukulan. Pil Budidaya Spiritual Pil Budidaya Spiritual 1726 Ninggemuk mungkin telah dibatasi oleh Ningbai dalam hal jumlah pil budidaya spiritual, jadi ketika dia melihat Ningki, dia tidak hanya memintanya, tetapi dia juga mengadu pada Ningki. Bos, dia, satu pil budidaya spiritual. Sambil memakan pil itu, Fatih Ning menunjuk ke arah Waiti. Tubuh Waiti bersinar dengan cahaya putih, dan ia kembali ke wujud manusianya. Ia menatap Fatih Ning dengan dingin. Kamu, pil budidaya spiritual, tidak baik makan terlalu banyak. Baiklah, berhentilah main-main. Si gendut kecil, makanlah jika kamu mau. Ningki berkata sambil tersenyum. Hu Chengzi memandang Ning gemuk, tercengang. Dia sudah menjadi pencipta, namun dia masih memakan pil tingkat rendah ini. Tidak hanya tidak dapat meningkatkan kekuatannya, tetapi juga akan menimbulkan kotoran di tubuhnya, yang harus dia keluarkan setelah makan. Ketiganya memasuki desa. Ketika Hu Chengzi melihat Ningzi, Ningjin, selir suci langit dingin, dan yang lainnya, dia bahkan lebih terkejut lagi. Sudah berapa lama, mengapa ada begitu banyak orang di sisi kakak? Setan-setan ini semuanya adalah guru pencipta kesengsaraan ke-6, bukan? Dan melihat aura mereka, mereka bukanlah iblis biasa. Mereka semua mungkin jenius yang bisa bertarung di atas level mereka. Terutama Ningzi, auranya membuat Hu Chengzi sangat gelisah. Ketika dia berdiri di depannya, dia seperti siswa sekolah dasar di depan seorang guru, agak pendiam. Bos, apakah dia hewan peliharaan iblis barumu? Lalu haruskah dia menjadi yang ke-8 atau ke-9? Ningzi terkikik. Setan, hewan peliharaan iblis. Ini semua adalah hewan peliharaan iblis kakak. Mulut Hu Chengzi terbuka sedikit, dan dia memandang Ningki dengan bingung. Jika iblis lain mengetahui hal ini, pasti akan menimbulkan keributan. Belum lagi iblis alam penciptaan, bahkan iblis alam transendensi tidak akan menjadi hewan peliharaan iblis umat manusia. Hanya mereka yang memiliki kecerdasan rendah, yang belum membentuk wujud manusia, yang akan dipaksa menandatangani kontrak oleh umat manusia. Seharusnya yang ke-9, kan? Ningki tersenyum. Fatih Ning di nomor 7, dan Gurita di nomor 8. Jika Hu Chengzi benar-benar menjadi hewan peliharaan iblisnya, dia pasti akan menjadi nomor 9. Tidak, tidak, aku bukan hewan peliharaan iblis kakak. Hu Chengzi dengan cepat melambaikan tangannya. Baiklah, berhentilah menakuti gadis kecil itu. Selir suci berkata sambil tersenyum. Meskipun tingkat kultifasinya tidak tinggi dan dia bahkan bukan pencipta kesengsaraan pertama, Ningzi dan yang lainnya segera menutup mulut mereka ketika mendengarnya berbicara. Hu Chengzi merasa seolah telah menemukan penyelamatnya. Senyuman di wajah selir suci membuatnya merasa sangat hangat, dan dia segera bersembunyi di belakangnya. Hu Chengzi merasa hatinya tenang. Ningbei Xuan yang mencuri labu ajaib bahagia seharusnya ada di sini. Tapi ini adalah desa sepuluh hantu. Bisakah Sagui dan yang lainnya bergerak terlebih dahulu? Jadi bagaimana jika dia yang melakukannya? Bukan berarti dia bisa memindahkan labu ajaib yang menyenangkan dalam waktu sesingkat itu? Iya. Bahkan jika sepuluh dari mereka bergabung, mereka tidak akan mudah untuk dihadapi. Haruskah kita membuat rencana? Mengapa kita tidak membentuk formasi di luar dan meminta seseorang memancing mereka keluar? Hantu hijau adalah ahli formasi mantra, jadi dia seharusnya bisa melihat kita. Mengapa kita tidak memunjunginya saja dan mengatakan bahwa beritanya telah menyebar, dan semua pembudidaya dalam jarak ratusan ribu kilometer mengetahuinya? Bahwa dia memiliki labu ajaib yang menyenangkan. Lalu kita bisa mengancam dan menyuapnya agar memberi kita sepotong kue. Ayo lakukan itu. Lima orang kultifator dari berbagai usia berdiri tidak jauh dari desa Cloud Rising dan berdiskusi satu sama lain. Mereka telah menerima kabar bahwa seorang kultifator bernama Ningbeksuan telah mencuri artefak roh terkenal dari yang mulia iblis yang menyenangkan, labu ajaib yang menyenangkan. Terlebih lagi, kultifator ini hanyalah pencipta empat kesengsaraan. Setelah menerima berita tersebut, mereka mengikuti petunjuk dalam rumor tersebut dan menemukan jalan ke desa sepuluh hantu. Memikirkan keuntungan yang bisa mereka peroleh nanti, kelima petani itu sangat bersemangat. Mereka langsung berjalan menuju desa, namun saat sampai di gerbang desa, mereka mendengar teriakan nyaring dari jauh. Penjahat yang dicari Ningbeksuan, kemarilah. Saya adalah wakil ketua aula pertempuran dari Sekte Iblis yang menyenangkan, Ki Yu San. Saya mendengar bahwa Anda dicari oleh Sekte Iblis yang menyenangkan karena mencuri labu ajaib yang menyenangkan. Jika kamu menyerahkan labu ajaib yang menyenangkan hari ini, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Suaranya seperti guntur, besar dan dahsyat. Bahkan awan di langit pun tersebar oleh gelombang suara ini. Kemudian, kelima kultifator tersebut melihat seorang kultifator muda yang sangat tampan dengan wajah seperti batu giok menaiki kereta yang sangat mewah. Kereta itu sebenarnya ditarik oleh seekor naga yang membuat mereka gemetar ketakutan. Naga itu panjangnya seratus sang, dan tubuhnya ditutupi sisik hitam. Matanya yang ganas dipenuhi aura kematian, seolah jiwanya telah dicuri dan dimurnikan menjadi bentuk ini. Kereta di belakangnya sebenarnya setinggi dan megah seperti benteng. Pemuda itu berdiri di pagar dan di sekelilingnya ada banyak kultifator wanita yang anggun. Mereka hanya mengenakan sedikit pakaian, bahkan ada yang tidak mengenakan apapun. Hanya syal transparan yang menutupi bahu mereka. Kiyuzan dari sekte iblis yang menyenangkan. Dia tampaknya adalah seorang kultifator cadangan yang diminati oleh batu dewa yang tidak dapat dilewati, pencipta tujuh kesengsaraan. Dia memiliki kesempatan untuk berjuang mencapai lima puluh besar peringkat kekuatan tempur. Ketika kelima pembudidaya melihat ini, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum mundur ke samping dengan ekspresi jelek. Dengan keberadaan seperti itu di sini, mereka tidak akan bisa mendapatkan manfaat apapun hari ini. Hallmaster Kiyuzan, Ningbaixuan ada di dalam. Kami tahu bahwa dia adalah buronan dari sekte iblis yang menyenangkan, jadi kami di sini untuk memburunya. Tiba-tiba, kultifator wanita termuda dan tercantuk di antara mereka berlima berkata dengan lantang. Empat orang lainnya terkejut, tetapi mereka dengan cepat bereaksi dengan gembira. Benar sekali, karena mereka sudah ada di sini, mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk membangun hubungan dengan Kiyuzan. Bahkan jika mereka tidak dapat memanfaatkannya secara maksimal, Kiyuzan hanya perlu merawat mereka sedikit di masa depan, dan mereka akan dapat hidup nyaman di tanah kematian. Kiyuzan menatap mereka berlima dengan dingin, dengan tatapan jijik di matanya. Dengan kultifasimu, kamu ingin mengepung para buronan dari sekte iblis kegembiraanku. Kelima pembudidaya terkejut. Namun, demi ketulusanmu, aku akan menerima bantuan ini. Kata Kiyuzan dengan tenang. Terima kasih, Tuan Balai Kiyuzan. Kelima petani itu segera mengucapkan terima kasih. Kiyuzan melirik kultifator perempuan dan tersenyum. Dia kemudian melihat ke desa Klautrising. Ningbaixuan, tunggu apa lagi? Kiyuzan sangat gembira setelah mendengar berita itu. Jika dia bisa mendapatkan labu iblis yang menyenangkan, dia bisa menggunakannya sepuasnya bahkan jika dia harus mengembalikannya ke dewa iblis di masa depan. Dia bahkan mungkin bisa masuk ke dalam lima puluh besar peringkat kekuatan tempur. 1727 Desa Klautrising terdiam. Ekspresi Kiyuzan sedikit berubah, dan matanya menajam. Naga hitam yang sedang menarik kereta mengeluarkan suara gemuruh, dan bola cahaya hitam terbang keluar dari mulutnya menuju desa Klautrising seperti sambaran petir. Naga ini setidaknya adalah pencipta enam kesengsaraan, tetapi jiwanya dimurnikan oleh Kiyuzan dan dia menjadi budak. Metode seperti itu benar-benar menakutkan. Ketika mereka berlima melihat ini, mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Biasanya, mereka bahkan tidak berani bernapas berat ketika melihat naga dengan level seperti itu. Namun, keberadaan seperti itu digunakan oleh Kiyuzan untuk menarik kereta. Kesenjangan tersebut membuat mereka berlima merasa seperti semut di hadapan mereka. Serangan naga enam kesengsaraan sudah cukup untuk menghancurkan desa. Jika penduduk desa tidak memiliki cara untuk mempertahankan diri, desa tersebut pasti akan rata dengan tanah. Sayang sekali, Saguidan yang lainnya seharusnya muncul lebih awal. Beraninya mereka begitu sombong di depan Kiyuzan. Kami bereaksi dengan cepat, tapi apakah labu iblis yang menyenangkan akan rusak? Artefak spiritual tingkat tertinggi. Bahkan Kiyuzan tidak akan mampu menghancurkannya, apalagi naga enam kesengsaraan. Itu benar. Mereka berlima berpikir cepat. Saat bola cahaya hitam hendak mendarat di desa, tiba-tiba bola itu berhenti di udara. Kemudian, ia terbang kembali menuju Kiyuzan dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari kecepatan aslinya. Hmm. Ekspresi Kiyuzan sedikit berubah dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Dia terbang dan mengeluarkan pedang berharga yang memancarkan aura senjata spiritual tingkat tinggi. Dia menghancurkan bola cahaya hitam dan kemudian berdiri di udara dengan dingin. Dia melihat ke arah desa pegunungan kecil dan sosok ungu muncul di depan semua orang. Hmm. Siapa kamu? Mata Kiyuzan berkilat keheranan saat melihat Ningxie. Di saat yang sama, dia merasakan sesuatu yang tidak biasa dari aura Ningxie. Itu bukan karena seberapa tinggi kultifasi orang tersebut, tetapi karena aroma yang dipancarkan oleh garis keturunan orang tersebut. Aroma ini membawa sedikit misteri, jejak kebangsawanan. Oleh karena itu, Kiyuzan tidak segera maju. Dia ingin mencari tahu siapa dia. Ningxie. Ningxie memandang Kiyuzan dengan tenang. Ningxie. Siapa kamu bagi Ningbeixuan? Kiyuzan mengerutkan kening. Kamu tidak punya hak untuk mengetahuinya. Ningxie menatap dingin ke arah Kiyuzan. Di matanya, meskipun kultifasi Kiyuzan adalah kesengsaraan yang lebih tinggi dari miliknya, dia tidak perlu takut di depan teknik yang diajarkan Little Six padanya. Hahaha, sombong sekali. Apa? Ningbeixuan tidak punya nyali untuk keluar dan membiarkan gadis kecil sepertimu keluar untuk mati. Kiyuzan sangat marah hingga dia tertawa. Vixen, kenapa kamu tidak melihat siapa yang berdiri di depanmu? Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada orang dewasa? Hehehe, sepertinya tidak lama lagi nona muda ini harus melayani Tuhan bersama kita. Saat itu, kita harus melatihnya dengan baik. Di atas bangunan seperti benteng, para pembudidaya wanita dengan pakaian terbuka memandang Ningxie dengan cemburu dan mengejeknya. Mereka semua adalah kultifator wanita, dan saat mereka melihat Ningxie, mereka merasakan sedikit ancaman darinya. Oleh karena itu, mereka berharap Kiyuzan dapat membunuh wanita ini dengan cepat, dan kemudian merebut labu ajaib kegembiraan, dan berjuang untuk mencapai 50 besar peringkat kekuatan. Mereka juga bisa berkultifasi di bawah batu ilahi yang tidak dapat ditembus. Bos bilang orang sepertimu tidak sepadan dengan waktunya. Cukup bagiku untuk memberimu pelajaran. Ningxie berkata dengan tenang. Bagus, kamu cukup sombong. Mendengar kata-kata Ningxie, Kiyuzan jengkel, tapi dia tidak bisa menunjukkannya di wajahnya. Itu akan membuatnya terlihat terlalu bodoh. Dia hanya bisa tersenyum palsu dan menatap Ningxie. Dia tidak berniat membiarkannya hidup. Beraninya dia mempermalukannya seperti ini. Dia akan bermain dengannya sekali dan kemudian membunuhnya. Apakah desa sepuluh hantu berubah? Wanita ini jelas bukan seseorang yang bisa dikendalikan oleh hantu pembunuh. Bos yang dia sebutkan pasti Ningbaixuan. Kelima pembudidaya saling memandang dengan rasa takut yang masih ada. Jika mereka bergegas untuk meminta Ningxie, mereka mungkin. Bahkan tulang mereka tidak akan tersisa. Dia bisa dengan mudah melawan serangan klan naga enam kesengsaraan. Dengan kekuatan sebesar itu, dia bisa menghancurkannya dengan satu jari. Untungnya, jika Kiyuzan tidak datang tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat mereka berlima membiarkan imajinasi mereka menjadi liar, awan gelap tiba-tiba muncul di langit. Mereka tertegun sejenak, namun ketika mereka melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa itu bukanlah awan gelap. Itu adalah kereta yang terlihat sangat mirip dengan milik Kiyuzan. Masing-masing ditarik oleh seekor naga, dan jumlahnya sekitar seratus. Mereka berkumpul dan terbang ke arah mereka, tampak seperti awan gelap. Pada saat yang sama, beberapa kereta memiliki bendera besar yang berkibar tertiup angin. Penggarap dari Sekte Setan Kegembiraan, Sekte Setan Neterward, dan Sekte Setan Mental. Tiga sekte besar telah berkumpul. Mereka berlima menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Melihat ini, Ningzi juga mengerutkan kening dan menoleh. Bagaimana mereka bisa sampai di sini begitu cepat? Berengsek. Kiyuzan melirik Ningzi dengan enggan dan kembali ke kereta. Ada lebih banyak orang. Setelah kelima pembudidaya pulih dari keterkejutannya, mereka tiba-tiba menyadari bahwa selain kelompok pembudidaya ini, masih banyak pembudidaya lainnya. Di antara mereka ada wajah-wajah yang familiar, bahkan ada orang yang menaruh dendam pada mereka. Para pembudidaya ini sepertinya muncul pada saat yang sama, dan ada ribuan dari mereka yang tersebar di sekitar pegunungan. Kami tidak datang lebih awal. Mereka sudah lama bersembunyi di sini. Salah satu dari mereka bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi jelek. Mereka berlima akhirnya menyadari bahwa meskipun mereka mengira mereka telah tiba lebih awal, para penggarap lainnya telah lama tertarik ke sini oleh berita tentang Joyful Demon God. Namun karena terjadi kebuntuan, tidak ada yang berinisiatif menyerang. Mereka menyembunyikan diri dan menunggu secara diam-diam. Mereka hampir menjadi antek kelompok pembudidaya ini. Kiyuzan, kamu datang sangat pagi. Kereta dari tiga sekte iblis utama terbang mendekat. Beberapa kereta memiliki aura yang lebih kuat dari aura Kiyuzan, sementara sisanya lebih lemah. Seorang kultifator parubaya dengan ekspresi dingin mengenakan jubah merah cerah. Keretanya lebih besar dari milik Kiyuzan, dan aura naga yang menarik kereta itu juga lebih kuat dari milik Kiyuzan. Ada dua kereta yang berdiri berdampingan, dan mereka dipimpin oleh para ahli dari sekte setan Neterward dan sekte setan mental. Mereka melihat Kiyuzan dengan senyum tipis, tapi segera, tatapan mereka tertuju pada ningsi. Hallmaster, saya kebetulan melewati tempat ini dan bergegas ke sana ketika saya mendengar beritanya. Kiyuzan menangkupkan tangannya dan berkata dengan dingin. Apakah begitu? Setelah mendengar berita seperti itu, kamu tidak segera mengirimiku pesan dan bergegas menghampirimu. Apakah Anda mencoba mencuri pujian? Atau apakah Anda menyukai Joyful Demon God? Kultifator berjubah merah itu mencibir pada Kiyuzan. Kiyuzan mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun. Aku akan menanganimu saat kita kembali. 1728 Sesosok tubuh perlahan keluar dari Cloud Reasing Village dengan tiga orang di belakangnya. Yang satu mengenakan pakaian seputih salju, yang satu kurus seperti tongkat dengan rambut kuning, dan yang satu lagi berwajah konyol dan sangat gemuk. Di dalam Cloud Reasing Village, selir suci Cold Sky dan yang lainnya berdiri berdampingan dan melihat pemandangan di luar desa. Hanya Zhang Qinghua dan Ji Kui yang sedikit takut. Ada empat tujuh pencipta kesengsaraan di antara para pembudidaya di luar desa, dan mereka tidak tahu apakah ada orang lain yang bersembunyi. Adapun keempat tujuh ahli penciptaan kesengsaraan ini, asal-usul mereka tidak boleh diremehkan. Sekte Setan Sembilan Kata, Sekte Setan Gembira, dan Sekte Setan Hati adalah sekte paling haus darah di antara tujuh sekte di dunia luar. Tidak peduli siapa yang menyinggung mereka, mereka pasti akan memburu mereka sampai mati. Aura ribuan pencipta bercampur dan memadat menjadi tekanan yang hampir mencekik manusia. Namun ketika kedua gadis itu melirik ke arah selir suci langit dingin, mereka sedikit terkejut. Selir suci langit dingin dan kultivasi yang lainnya lebih rendah dari mereka, bahkan bukan seorang pencipta, tetapi mereka sangat tenang saat ini. Ketika Ningzi melihat Ningki muncul, dia mendarat di belakangnya dan dengan dingin menatap kiyu zan dan yang lainnya. Hanya keempat kultivator ini yang bisa membuatnya mengagumi mereka. Adapun para pembudidaya lainnya, mereka seperti semut baginya. Saat bertarung, dia tidak perlu peduli sama sekali dengan semut-semut ini. Kamu adalah Ningbeixuan. Kultivator berjubah merah dari Joyful Demon Shake memandang Ningki dengan dingin. Itu aku, kamu. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Banyak kultivator yang bingung saat melihat ekspresi Ningki. Mengapa dia masih begitu? Bahagia ketika dikelilingi oleh begitu banyak kultivator. Benar, dia senang. Mereka menemukan bahwa emosi yang terpancar dari tubuh Ningki adalah kebahagiaan dan kebahagiaan yang tak terselubung, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sangat mengembirakan. Dia pasti gila. Pantas saja dia berani menyerang sekte iblis kegembiraan. Banyak kultivator bergumam di dalam hati mereka. Aku, Master Aola pertempuran dari sekte iblis gembira, Modong. Kultivator berjubah merah berkata dengan dingin. Jadi, kamu adalah ketua Aola. Aku mengerti mengapa sekte iblis kegembiraan datang mencariku, tapi apakah sekte iblis sembilan kata dan sekte iblis hati ada di sini untuk menonton pertunjukan atau untuk membantu? Tatapan Ningki tertuju pada dua kultivator lainnya. Kita, tapi sekte setan gembira adalah salah satu dari tujuh sekte besar. Jika Modong tidak bisa berurusan denganmu, kami mungkin akan mengambil tindakan. Kultivator kesengsaraan ketujuh dari sekte setan mental memandang Ningki dengan senyum tipis. Kultivator dari sembilan sekte iblis dunia bawah memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi ekspresinya dipenuhi arogansi. Dia menatap Ningki seolah sedang melihat seekor semut. Tidak perlu, mungkin, serang saja bersama dia. Ningki berkata dengan ekspresi tulus. Dia memang sombong seperti rumor yang beredar. Pantas saja dia berani mencuri labu ajaib yang menyenangkan. Modong, jika aku berhasil merebut labu ajaib yang menyenangkan hari ini, secara pribadi aku akan menyerahkannya kepada yang mulia iblis yang menyenangkan. Kamu tidak akan melakukannya. Tidak keberatan, kan? Penggarap kesengsaraan ketujuh dari sekte mental demon memandang Modong dan tersenyum. Dengan kata lain, siapapun yang merebut labu ajaib yang menyenangkan akan memenuhi syarat untuk menggunakannya sementara di alam kematian keputusasaan. Tidak ada seorang pun yang berani mencurinya. Lagi pula, mereka tidak bisa tinggal di tempat seperti alam keputusasaan kematian selamanya. Sembilan wilayah kehancuran besar bukanlah wilayah ras manusia. Mereka pada akhirnya harus kembali ke dunia luar. Lei Tao, tentu saja aku tidak keberatan jika kamu memiliki kemampuan. Tapi aku sendiri sudah cukup untuk menangani anak ini. Kamu bisa membantuku di samping. Modong mencibir. Dia berhenti dan melihat ke arah penggarap dari sembilan sekte iblis Neterward. Zhong Ming, kamu sama dengan Lei Tao. Kamu juga mengincar labu ajaib yang menyenangkan. Kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkannya. Jika kamu ingin bergerak, lakukan dengan cepat. Saat aku tidak sabar, aku mungkin akan menghajarmu juga. Zhong Ming memandang Modong dengan dingin. Auranya lebih tebal dari aura Modong. Aura Lei Tao mirip dengan aura Modong. Jelas sekali, budidaya Zhong Ming adalah yang terkuat di antara ketiganya. Di antara tujuh sekte besar, sekte enam reinkarnasi Tao adalah yang terkuat, diikuti oleh sekte iblis sembilan Neterward. Sedangkan untuk sekte mental demon dan sekte sihir yang menyenangkan, peringkatnya lebih rendah. Jejak ketakutan muncul di mata Modong. Dia mendengus dingin dan melirik para petani di sekitarnya. Semut, siapapun yang berani memancing di perairan bermasalah hari ini, sekte sihir menyenangkanku pasti tidak akan melepaskannya. Sangat mendominasi. Sepertinya tidak ada manfaatnya hari ini. Tapi ada baiknya bisa menonton pertunjukannya. Hem, mungkin aku bisa menyergap beberapa orang lagi saat aku pergi. Lumayan untuk mendapatkan kembali biaya perjalanan kali ini. Para penggarap di sekitarnya mengutuk dalam hati mereka. Jika Modong dan yang lainnya tidak datang hari ini, mereka mungkin bisa merebut labu ajaib yang menyenangkan. Tapi sekarang, Modong tidak mengizinkan mereka memancing di perairan yang bermasalah. Kecuali jika mereka bertekad untuk menyinggung sekte sihir yang menyenangkan, tidak ada kultifator yang berani bersaing dengan sekte sihir yang menyenangkan untuk mendapatkan harta karun dalam keadaan seperti itu. Setelah menyelesaikan persiapannya, Modong menatap Ningki lagi. Jejak gairah muncul di matanya. Ningbeksuan, serahkan labu ajaib yang menyenangkan dan aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Ribuan pasang mata tertuju pada Ningki. Mereka ingin melihat apakah Ningki akan memilih untuk menyerahkan labu ajaib yang menyenangkan atau bertarung dengan Modong. Menurut pendapat mereka, dengan dukungan Lei Tao dan Zhongming, jika mereka benar-benar bertarung hari ini, tiga sekte iblis besar pasti akan menang, dan hasil yang paling mereka harapkan adalah tiga sekte iblis besar dan Ningki akan menang. Keduanya menderita. Hanya dengan begitu mereka mempunyai kesempatan untuk makan daging dan minum sup. Hei, labu ajaib yang menyenangkan, kan? Ada di sini, tapi saya sudah menyempurnakannya lagi. Saya telah menghilangkan tanda yang ditinggalkan oleh labu ajaib yang menyenangkan. Sekarang, saya menyebutnya labu iblis eksekusi abadi. Jika Anda menginginkannya, datang dan dapatkan sendiri. Ningki mengeluarkan labu iblis eksekusi abadi. Dalam sekejap, ribuan pasang mata berubah menjadi serakah. Banyak petani meneteskan air liur saat mereka menatap labu di tangan Ningki. Labu ajaib yang menyenangkan. Jika saya bisa mendapatkannya, kekuatan saya bisa meningkat satu atau dua kesengsaraan, bukan? Keserakahan muncul di mata Lei Tao dan Zhongming. Artefak spiritual tingkat tertinggi sangat langka di dunia. Hanya sembilan pencipta kesengsaraan yang dapat memilikinya. Artefak spiritual yang mereka gunakan sekarang sebagian besar memiliki kualitas yang lebih tinggi. Hanya sedikit orang jenius yang bisa mendapatkan artefak spiritual tingkat tertinggi mereka sendiri ketika mereka menjadi delapan pencipta kesengsaraan. Namun, kualitas artefak spiritual pasti jauh lebih rendah daripada labu ajaib yang menyenangkan. Berikan padaku. Untuk mencegah Lei Tao dan Zhongming menyerang, Modong langsung menggunakan jurus terkuatnya. Tubuhnya diselimuti cahaya biru. Itu adalah kekuatan ilahi dari batu ilahi yang tidak dapat dilewati. Namun, dia pasti telah menggunakan kekuatan suci dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan kekuatannya jauh dari sekuat hantu ganas. Namun, Modong adalah pencipta tujuh kesengsaraan. Setelah kekuatan ilahi, budidayanya dinaikkan ke puncak pencipta tujuh kesengsaraan. Dia sangat dekat dengan pencipta delapan kesengsaraan. Itu meningkatkan kekuatan bertarungnya setidaknya 30%. 1729 Ledakan Lautan Ki Iblis menyapu Modong dari labu Iblis Pembasmi Abadi. Tubuh Modong tersebar di lautan api dan menghilang di udara. Hah! Para penggarap di sekitarnya menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Pencipta tujuh kesengsaraan yang bermartabat dibunuh begitu saja. Bukankah ini agak aneh? Hanya beberapa orang yang memiliki senyuman dingin di wajah mereka. Apakah kamu pikir aku tidak akan melindungimu? Suara mengejek terdengar di belakang Ningki. Lalu, telapak tangan Modong menembus punggung Ningki dan keluar dari dadanya. Ini sudah berakhir. Seperti yang diharapkan dari Hallmaster of the Battle Hall. Bersih sekali. Karena Ningbaixuan berani menyerang labu Iblis yang menyenangkan, dia seharusnya menyembunyikan sesuatu. Bagaimana dia bisa mati di tangan Modong dengan begitu mudahnya? Bahkan Zhongming, Lei Tao, dan Kiyuzhan memiliki sedikit keraguan di mata mereka. Seolah-olah mereka tidak percaya bahwa Modong telah mengakhiri pertempuran begitu cepat. Apakah kita terlambat? Kereta lain terbang di udara. Xiao Wuye dan yang lainnya berdiri di atas kereta dan kebetulan melihat hati Ningki ditusuk oleh Modong. Tidak, ketua olah dari olah pertempuran Sekte Iblis yang menyenangkan, Modong, hanya sedikit lebih kuat dari penguasa kota-kota mati. Bahkan penguasa kota bukanlah tandingan Ningbaixuan. Bagaimana Modong bisa membunuh Ningbaixuan sangat mudah. Cahaya terang melintas di mata Xiao Wuye. Ada banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Lagi pula, mereka pernah menyaksikan adegan Ningki mengamuk di kota orang mati dan memukuli gubernur kota sampai mati. Hah. Mata Modong menunjukkan sedikit keraguan. Tampaknya Ningbaixuan di hadapannya ini terlalu ringan. Kemudian, dia melihat sosok Ningki perlahan menghilang di depannya, persis sama seperti sebelumnya. Sebuah bayangan. Bagaimana kecepatannya bisa begitu cepat? Mata Modong menunjukkan sedikit keheranan. Pihak lain benar-benar meninggalkan bayangan di tempat tanpa dia sadari, dan dia dengan bodohnya mengira itu adalah tubuh asli pihak lain. Tidak hanya Modong yang terkejut, Zhong Ming dan yang lainnya juga terkejut. Hanya gerakan ini saja yang menunjukkan bahwa kekuatan pertarungan lawannya tidak bisa diremehkan. Untungnya, Modong bergegas. Jejak kebencian muncul di mata Kiyusan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan bertarung lawan, mampu meninggalkan bayangan yang menipu semua orang sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Hai. Para penggarap di sekitarnya semuanya tersentak. Di dalam desa, bibir selir suci dan wanita lainnya sedikit melengkung. Mata mereka menunjukkan sedikit ejekan. Kecepatanmu terlalu lambat. Ningki memandang Modong yang membelakanginya dan tampak terkejut. Anda. Modong tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat sebilah pedang terbang ke arahnya. Saat ini, Modong merasakan aura kematian. Seolah-olah dia telah melangkah ke dunia bawah tanah yang legendaris. Memblokir. Terdengar raungan marah. Sebuah perisai bundar besar muncul di depan Modong. Ada tanda kuno di atasnya. Pada saat itu, Rune itu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, berubah menjadi penghalang cahaya emas yang melindungi Modong. Di saat yang sama, cahaya kemasan berkumpul membentuk seekor binatang besar dengan tubuh singa dan wajah manusia. Artefak spiritual pertahanan tingkat tinggi, perisai Raja Singa. Jadi harta karun ini diambil oleh Modong saat itu. Jejak keganasan muncul di mata Zhong Ming. Orang-orang lainnya juga tidak terlihat terlalu baik. Di antara para pembudidaya yang hadir, banyak yang berpartisipasi dalam perang perburuan harta karun lebih dari seratus tahun yang lalu. Pada saat itu, artefak spiritual pertahanan tingkat tinggi ditemukan. Itu adalah Lion King Shield yang diambil Modong. Dikatakan bahwa itu adalah artefak spiritual yang ditinggalkan oleh seorang ahli top yang telah berubah menjadi singa iblis sejak lama. Selama perang perjudian, karena dia terlalu sombong, dia dikepung oleh para ahli yang berada di peringkat 50 besar peringkat kekuatan tempur dan terluka parah di tempat. Saat itu, dia mengeluarkan Lion King Shield dan memblokir serangan fatal tersebut. Lalu, dia kabur tanpa jejak. Setelah sekian lama, Lion King Shield muncul kembali secara kebetulan. Pada saat itu, pada dasarnya semua ahli yang berada di peringkat 50 besar peringkat kekuatan tempur mengambil tindakan. Adegannya sangat intens, namun pada akhirnya, Lion King Shield menghilang tanpa jejak. Karena itu, banyak petani yang meninggal. Tidak ada yang menyangka bahwa Lion King Shield akan muncul di tangan Modong. Bahkan jika itu adalah labu iblis yang menyenangkan, akan membutuhkan waktu untuk menghancurkan perisai raja singa milikku, kan? Mata Modong menunjukkan sedikit rasa percaya diri saat dia memandang Ningki dengan mengejek. Dia ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan dimiliki Ningki ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat mematahkan pertahanannya. Setelah para penggarap yang mengenali Lion King Shield pulih dari keterkejutannya, mereka melirik Ningki dengan kasihan. Belum lagi Ningbeik Suan, bahkan jika Zhong Ming dan Lei Tao bergabung, mereka tidak akan mampu mengalahkan Modong dengan Lion King Shield. Kecuali dia dikelilingi oleh beberapa pencipta delapan kesengsaraan, Modong pasti tak terkalahkan. Menarik, jadi Lion King Shield ada di tangan Modong. Xiao Huye dan yang lainnya berdiri di belakang seorang biksu besar. Kereta ini juga milik biksu besar ini. Dia adalah kepala biara dari salah satu cabang kuil kuno sembilan pantasem di alam kematian. Ia juga merupakan pencipta tujuh kesengsaraan dan paman Master Agung Sakyamuniruye. Saat ini, setelah melihat Lion King Shield, mata biksu besar ini berbinar. Puci. Suara tajam terdengar. Binatang buas di perisai Lion King itu ditebas menjadi dua oleh pedang pembunuh naga, diikuti oleh penghalang cahaya emas, lalu perisai Lion King. Seluruh tempat itu sunyi. Bahkan suara nafasnya sangat lemah hingga tidak terdengar. Kamu, bagaimana, apakah ini mungkin? Mata modong menunjukkan serangkaian tanda tanya. Dia memandang Ningki dengan tidak percaya, seolah-olah dia sedikit. Tidak mau. Retakan tipis muncul di Lion King Shield. Kemudian, dengan dentang, itu pecah menjadi dua bagian. Pola emas di atasnya juga meredup. Akhirnya, Lion King Shield yang memiliki aura artefak roh kelas atas sepertinya telah mati. Itu berubah menjadi sesuatu yang tampak seperti batu hitam. Di depan semua orang, itu berubah menjadi bubuk dan berserakan di tanah. Retakan juga muncul di dahi modong, yang memanjang sampai ke selangkangannya. Setelah memperlihatkan ekspresi kengganan, tubuhnya terbelah menjadi dua dan jatuh ke samping. Organ dalamnya yang mengepul berserakan di tanah, dan darah esensi sang pencipta merembes ke dalam tanah dan diserap oleh rumput liar di tanah, tumbuh dengan kecepatan yang gila-gilaan. Modong tewas dalam pertempuran. Kiyuzan menyaksikan atasannya mati di depannya. Jika itu terjadi di hari lain, dia pasti akan sangat gembira karena hubungan dia dan modong tidak baik. Namun, dia tidak bisa merasa bahagia saat ini. Lawannya telah menghancurkan Lion King Shield dengan satu tebasan dan bahkan membunuh modong. Kekuatan seperti ini terlalu menakutkan. Kiyuzan hanya merasakan ketakutan yang masih ada di hatinya. Sekelompok kultifator wanita centil yang berdiri di sampingnya juga terkejut. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Modong sudah mati. Sekarang giliranmu. Ningki tersenyum pada Leitao dan yang lainnya. Amitabha, dermawan, jika memungkinkan untuk memaafkan, seseorang harus memaafkan. 1730 Siaowuye dan yang lainnya menatap kosong ke belakang biksu itu sebelum berbalik untuk melihat Sakyamuniruye. Sakyamuniruye menatap dengan heran ke arah kerumunan sebelum memperlihatkan senyuman jelek di wajahnya. Dia kemudian perlahan menutup matanya. Jika dia tahu bahwa Paman Beladiri adalah orang yang sangat sibuk, dia tidak akan pernah datang kali ini untuk menyaksikan keributan dan tiba-tiba ikut campur dalam masalah ini. Tuan Sakyah Huijing Ketika Zhongming dan yang lainnya melihat biksu itu, mata mereka tiba-tiba bersinar karena kegembiraan. Darah dan kidi tubuh biksu itu melonjak, dan itu jauh lebih kuat daripada mereka. Jika Zhongming bisa mengalahkan Modong dan Kiyuzan, yang belum mengeluarkan Lion King Silk, maka Zhongming, Modong, Leitao, dan Kiyuzan bersama-sama tidak akan bisa menandingi biksu ini. Ini karena keahlian ilahi tertinggi dari kuil kuno sembilan penghancur, teknik tubuh budak emas tertinggi, adalah teknik kultifasi seimbang yang dikembangkan baik di dalam maupun di luar tubuh. Pada tahap awal budidaya pasti tidak secepat budidaya teknik budidaya internal. Namun, seiring kemajuan seseorang, kekuatan teknik tubuh budak emas tertinggi akan menjadi lebih menonjol. Sakyah Huijing adalah seorang biksu tua yang hidup entah berapa puluh ribu tahun. Tidak hanya budidaya dharmanya yang sangat tinggi, pencapaiannya dalam teknik tubuh budak emas tertinggi juga sangat menakutkan. Dalam keputus asaan kematian, selain leluhur naga Sakyah, yang menduduki peringkat sepuluh besar peringkat kekuatan tempur dan dikabarkan sebagai reinkarnasi dari dewa sejati yang telah berkultivasi ke alam penciptaan delapan kesengsaraan dalam waktu singkat. Selama 33 ribu tahun, Sakyah Huijing dapat dianggap sebagai biksu terkuat di keputus asaan kematian, atau bahkan tiga alam keputus asaan besar. Bersikaplah lunak jika memungkinkan. Biksu tua, tahukah kamu apa yang akan terjadi padaku jika aku tidak bisa mengalahkan modong hari ini? Pandangan ningki tertuju pada Sakyah Huijing. Aura fisik biksu itu sangat menakutkan, beberapa kali lebih kuat dari penguasa kota-kota mati. Bahkan Ziyue Yanjun tidak bisa dibandingkan dengan biksu ini setelah dia menggunakan teknik terlarang. Dapat dikatakan bahwa budidaya tubuh fisik biksu itu sebanding dengan ningki, yang belum menerobos pencipta empat kesengsaraan. Namun, setelah mengalami baptisan kesengsaraan petir, Senin Naga Gajah Pembatas Ningki telah mencapai puncak surga ke-8. Paling-paling, dia membutuhkan satu atau dua kesengsaraan petir lagi untuk menerobos ke surga ke-9. Dibandingkan dengan ningki, masih ada kesenjangan tertentu antara budidaya tubuh fisik biksu tua itu. Meski begitu, itu masih cukup mengejutkan. Sepengetahuan ningki, bahkan kekuatan fisik dari sembilan kesengsaraan master penciptaan tidak dapat dibandingkan dengannya. Bagaimanapun, teknik budidaya yang dia kembangkan telah melampaui batas dunia ini. Itu adalah teknik budidaya ras surgawi, menyatu dengan 33 prinsip tambahan, dan berspesialisasi dalam mengembangkan kekuatan naga dan gajah. Seni Tubuh Emas Buddha Tertinggi Melirik atribut biksu tua itu, ningki penasaran dengan teknik budidaya yang dia kembangkan. Bahkan jika rangkaian teknik budidaya ini tidak mencapai standar teknik budidaya ras surgawi, itu pasti yang terbaik di dunia ini, bukan? Dermawan, kamu adalah buronan dari sekte iblis gembira. Kamu mencuri labu iblis gembira. Selama kamu menyerahkannya, aku yakin Dermawan Modong pasti akan mengampuni nyawamu. Sayangnya, Dermawan Modong mati di tanganmu. Saya khawatir bahkan saya tidak dapat menyelesaikan permusuhan antara anda dan sekte setan gembira. Namun, Dermawan, anda tidak boleh membuat kesalahan yang sama lagi. Saya akan membuju Dermawan Leitao dan yang lainnya untuk membiarkan mereka pergi. Apa yang anda lakukan menurutmu, Dermawan? Sakyah Huijing menyatukan kedua telapak tangannya dan tersenyum pada ningki. Meskipun Modong sudah mati, dan bahkan Lion King Seal tidak bisa menyelamatkan nyawanya, itu hanya berarti pedang di tangan orang itu tajam dan tidak bisa dihentikan. Senjata spiritual seperti itu tidak lebih lemah dari Joyos Demon God. Keduanya adalah harta karun. Kesempatan hari ini sungguh langka. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk menekannya? Biarkan para penggarap nakal ini menyerang bersama. Setelah kita menekannya, kita bisa membagi rampasannya. Leitao tiba-tiba mengirimkan suaranya. Ekspresi Zhong Ming dan Kiyuzan sedikit berubah. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka berdua menganggup tanpa terlihat. Sakyah Huijing juga mendengar transmisi tersebut dan tidak bisa menahan cemberut. Dia secara alami berpikir bahwa Leitao dan yang lainnya bukanlah tandingan kultifator di depannya. Namun, dia percaya bahwa dengan budidaya dharmanya, tidak akan sulit untuk menekan ningki. Karena itulah ia berani melangkah maju menjadi pembawa damai. Dia tidak menyangka Zhong Ming dan yang lainnya tertarik dengan senjata spiritual ningki dan dibutakan oleh manfaatnya. Beku Tua, apakah kamu mendengar transmisi mereka? Anda masih ingin membujuk saya? Ningki tertawa. Ekspresi Zhong Ming dan yang lainnya sedikit berubah. Pihak lain hanyalah pencipta empat kesengsaraan dengan kekuatan tempur tiada taraf. Bagaimana dia bisa mendengar transmisi pribadi mereka? Apa yang sedang terjadi? Dermawan, kenapa kamu tidak menyerahkan kedua senjata spiritual itu kepadaku untuk diamankan? Aku akan membawamu kembali ke kuil. Aku yakin Dermawan Leitao dan yang lainnya akan berhenti sementara demi aku. Pada saat itu, kita bisa membereskan kesalahpahaman dan menyelesaikannya. Bukankah ini akan menjadi akhir yang bahagia bagi kedua belah pihak? Sakyah Hui Jing berkata sambil tersenyum. Keledai tua botak ini sebenarnya ingin menyimpan kedua senjata spiritual itu untuk dirinya sendiri. Zhong Ming dan yang lainnya memandang Sakyah Hui Jing dengan kaget dan marah. Mereka tidak percaya bahwa dia akan menyimpan senjata spiritual untuk sementara waktu. Mereka takut pada akhirnya, kedua senjata spiritual ini akan dikirim kembali ke kuil kuno 9 prefektur yang asli untuk ditindas karena terlalu banyak berlumuran darah. Pada saat itu, bahkan pemimpin sekte mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk memintanya. Ekspresi para kultifator di sekitarnya menjadi sedikit aneh ketika mereka mendengar ini, tetapi ekspresi Sakyah Hui Jing sangat tenang. Ningki memandangnya sebentar dan tertawa. Biksu besar, kamu benar-benar terlalu naif. Aku akan mengatakan ini. Mereka yang mendambakanku hari ini, bahkan tidak berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Biksu besar, jika kamu tidak memiliki pemikiran lain tentang senjata spiritualku, kenapa kamu tidak berbalik dan pergi? Apa, bukankah itu berarti kita pun tidak bisa meninggalkan tempat ini? Para pembudidaya di sekitarnya memandang Ningki dengan mulut ternganga. Jejak kemarahan muncul di mata mereka, tetapi mereka tidak memikirkan tujuan kunjungan mereka. Dermawan, kamu benar-benar keras kepala. Sakyah Hui Jing menghela nafas panjang. Kalian semua, dengarkan. Serang bersama-sama dan tekan anak ini. Tiga sekte iblis kami pasti akan membalas kalian setelah ini. Jika kalian tidak menyerang, anak ini tidak hanya tidak akan melepaskan kalian, tiga sekte iblis kami juga tidak akan membiarkan kalian pergi. Kamu juga pergi. Lei Tau tiba-tiba meraum marah. Suaranya sangat keras hingga terdengar ratusan mil jauhnya. Menyerang. Kiyuzan juga meraum marah. Menyerang. Semua penggarap dari tiga sekte iblis merasakan darah mereka mendidih saat mereka meraum dengan marah. Mengaum. Naga dan binatang yang menarik kereta juga mengaum di bawah kendali tuannya. Apakah kamu mengandalkan raungan untuk menyerang? Pergi ke neraka. Ekspresi Ningki menjadi dingin. Dia menebas dengan pedangnya. Kemanapun pedang itu lewat, kekosongan itu hancur sedikit demi sedikit. Kiyuzan dan para penggarap sekte setan gembira di belakangnya berdiri di tempat, seolah-olah mereka dikejutkan oleh pedang itu. Namun kemudian, semua kultifator melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Terima kasih.